Cuaca yang belum menentu membuat para petani harus menunggu musim penghujan Untuk kembali menanam padi di lahan sahwa mereka Petani di Belitung umumnya masih mengandalkan sawah tanah hujan Sehingga mereka tidak bisa sewaktu-waktu langsung menanam padi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Destika Evenly mengatakan Saat ini pemerintah sedang menjalankan program optimalisasi lahan Menurutnya terdapat beberapa kelompok petani yang sudah melakukan tanam padi Namun setelah berlangsung selama 3 pekan Kondisi hujan belum turun sehingga padi tidak berisi dan terjadi pembusukan Dia berharap pada bulan September hujan sudah mulai turun Sehingga petani bisa menanam padi Dia juga menargetkan untuk musim tanam ke depan ini Dengan luasan total yang bisa ditanami sekitar 500 hektare Lahan tersebut jika semua kelompok petani menanami lahan sawah padi mereka Sedangkan untuk target per hektare ditargetkan sekitar 4 ton padi Nah khusus target per hektare ditargetkan padi sawah ini Masa sekarang ini memang tidak ada program optimisasi lahan Secara kontroksi sudah kita laksanakan Cuman lakukan uranan lagi Ada beberapa kelompok yang tanam itu sekitar Sejak saya ada 2 kelompok Yang sudah 3 minggu tanam Bahkan sudah lakukan pembukan Kemarau bahwa saya sudah mengatakan itu pusu sekarang Jadi mudah-mudahan kemarau cepat berakhir Dan kita target ketika September nanti Sudah bisa tanam Dan nanti kita sudah siap petani sudah siap Mungkin tanah lokasi itu tanah hujan Walaupun ada irigasi tanah itu cuma nyaiin saja Tapi sumber air baku yang besar kita belum punya lagi Masyarakat pun diimbau Agar tidak melakukan pembukaan lahan Dengan cara dibakar Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Dari Tanjung Pandan, Belitung, Suharli TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton